Intro Bersiap 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi 3M Apa itu 3M? Menjaga jarak Menjaga jarak Apa itu Pak Adi 3M? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak Bagus Pak Adi Tepuk tangan 20 Pak Adi 3M apa tadi? Cemakulah Cemakulah Menjaga jarak Jadi selama masa pandemnya kita harus mematuhi protokol kesehatan Baiklah pada pagi ini Kita sebelum memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Siapa anak-anak ibu yang mau memimpin doa? Baik ketua kelas Memimpin doa Memimpin doa Al-Fatihah Sebagai kita warga negara Indonesia yang cinta tanah air Jadi kita harus menggalakkan persatuan dan Persatuan Marilah kita bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila Ada yang bisa lagunya? Bisa Ayo kita mulai bernyanyi Satu, dua, tiga Yang semangat ya Garuda Pancasila Aku tak pendukungmu Pada yang berolah masih Sejauh terkembang untukmu Pancasila Terima kasih semuanya Padi sampai jumpa Pada hari ini kita akan mempelajari Tema 1 Selamatkan Maktu hidup Tema 1 Pembelajaran 3 Muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, setelah mengamati gambar Anak ibu harus mampu mengidentifikasi Cara perkembangan biarkan vegetatif pada tumbuhan Dan manfaatnya dengan benar Yang kedua, setelah kalian berdiskusi Anak ibu harus mampu menyampaikan cara perkembangan biarkan vegetatif pada tumbuhan Dan manfaatnya melalui tabel gambar yang ibu berikan nanti Yang ketiga, setelah membaca teks Tentang tumbuhan sumber dan di depan Kalian mampu menemukan ide pokok Yang akan kamu tuangkan Dan ide kamu menceritakan kembali Apa informasi penting yang kamu dapat dari teks tersebut Perhatikan gambar, gambar apa itu? Pisa Gambar pisang Gambar apa lagi? Bawa Apa ini? Water Jadi, kira-kira kita hari ini belajarnya tentang apa ya? Perkembangan biarkan Iya, perkembangan biarkan biarkan tumbuhan Sebelumnya, kita sudah mempelajari Perkembangan biarkan biarkan tumbuhan ada dua Ada vegetatif yang hari ini kita akan pelajari Yang generatif Siapa yang tahu apa itu perkembangan biarkan generatif? Siapa yang tahu tentang perkembangan generatif pada temuan? Yaitu perkembangan biarkan dengan cara kawin Ya, perkembangan biarkan dengan cara kawin Artinya seperti apa? Contohnya Misalnya Nah, kemarin ibu udah kasih bunga kan? Ya Alat kelamin jantan pada bunga Benang sani Iya, benang sani Ya, alat kelamin putih Kepala putih Kepala putih Penyer Iya, penyer Bukan Jadi, dari benang sari Jadi, dari benang sari Lebih dari buah Penyer pertama kecil Terus Nah, masa Alami Yaitu secara sendirinya Yang kedua Ada Ada Buatan Kenapa namanya buatan? Karena Ada Buatan Iya Karena ada bantuan Dari manusia Tangan manusia Sebenarnya Bukankan dengan bantuan manusia Juga bisa dibilang dengan Pengaruh manusia Dengan pengaruh manusia Dengan segertatif alami Tanpa tangan manusia Tumuh hari itu tumbuh Iya Terima kasih Sampai Nah, sekarang Ibu Mau menjelaskan Apa itu Kegentatif Ani Nah Lihat Lampu hari ini Tidak Contohnya Akar rimpah Akar rimpah itu sering dinamakan Akar yang tinggal di dalam tanah Sehingga dia menjadi lunas baru Contohnya Pernah diajari Pernah Pernah diajari Lu puas Pernah Punyik Pertama Giatannya secara Akar rimpah Atau sering Dikatakan rizoma Jadi kalau nanti Dikatakan rizoma Jangan Oh Mana itu rizoma Pernah mereka Biar di dalam Mana Spora Spora Apa itu spora Inti Alat Contohnya Pernah Dikatakan rizoma Dikatakan rizoma Dikatakan rizoma Putiran yang di pinggir Polang patuh Nah Itu yang akan menjadi Itu yang namanya Spora Ya Yang putiran kecil itu Itu yang namanya spora Selanjutkan rizoma Ibu Iya Kami pernah Dikatakan rizoma Pertama 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 Nah, hari ini kita berbicara Perkembali ya kan Regen Nah, jelas Nah, yang ketiga Kita lanjut dengan anak-anak ibu Umbi lapis, contohnya apa? Bawah Nah, jadinya pandang Yang ada lapisan apa itu umbi dulu? Nah, ibu tanya Umbi adalah daun yang luar Di mana itu umbi utamnya? Daun yang berlapis-lapis Nah, tadi umbi lepis Nanti ada lagi Ini contohnya Bawah Ada lagi umbi batang Contohnya apa? Apa itu umbi batang? Apa itu umbi batang? Umbi batang dia Batang yang tumbuh Di dalam tanah Simpan cadangan makanan Nah, contohnya apa? Tentang Contohnya? Tentang 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 Ubi jalan Kenapa? Tentang Tentang Seperti ketela Iya, seperti ketela Ya, itu namanya Ubi jalan Terus yang kelima Terus yang kelima Jadi kali kita harus berlada Kalian ini tidak pernah berlada Jadi Banyak apa? Banyak parisare Banyak singkong Apa ini? Tadi tidak apa Iya Bagus kali Jadi umpih akar apa? Hmm Akar Apa? Apa? Akan pada tanaman yang berkembang Iya contohnya Bunga Bunga Kita makan selalu Tapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya Tidak tahu Jadi kita harus tahu apa saja yang kita konsumsi Ya Jadi yang keenam Ada namanya gerak Kamil Apa itu geraknya Kamil Banyak yang berkembang di perkembangan tanah Kalau contohnya apa? Kalau contohnya Jadi dia menjelar Di atas perkembangan tanah Nah Jadi Apa itu cara perkembangan di atas natanya Ya Oke Kita lanjut Masih Tunas Lagi-lagi Pohon bisa Apa lagi dari Tunas? Apa lagi? Apa? Baku Pohon baku Dia tumbuh Dengan pun Tunas Tunas Adventif Lagi-lagi Tunas Adventif Tunas adalah lihat Yang tumbuhan Di luar bagian batang Biasanya dia tumbuh dulu Waktu ibu kecil-kecil Jadi kan Ada daun juga Terus tumbuh apa? Tumbuh dengan akar-akarnya Jadi dia tumbuh Jadi Tunas yang Baru Itu namanya Tunas Adventif Dia tumbuh dari 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 apa? Dari daun Kami tahu itu vegetatif buat tadi Namanya cara menengkokkan Batang pohon ke dalam tanah Nanti akan disuruh yang baru Ya bagus Oke kita masuk ke Pegiatatif buatan Yang paling jelaskan tadi Apa saja vegetatif buatan? Yang pertama Mencangkok Mencangkok Apa itu mencangkok? Nah biasanya kita di mana mencangkok? Di batang Di batang Iya Di batang Jadi di batangnya Nah kita buat Seperti kita kumpaskan Nah dia kita taruh tanah Dan kita bungkus Ya Nanti dia akan tumbuh Akar-akarnya baru Nanti dahannya Kita pisahkan Ya Kita pisahkan Setelah tumbuh Nah kita pisahkan Baru kita tanah ke tempat yang baru Nah itu namanya mencangkok Mencangkok Tapi pernah lihat Bu Untuk Rantik Eh bukan rantik Tahan pohon yang seperti itu Bungkus pasti Disini adalah Tapi pernah lihat Bu Misalnya kami pergi-perti ada yang lihat Yang pohon Tapi pernah lihat Itu tahan pohon Yang diapakan Di cangkok Dikasih Pernah dengar digasih? Enggak Nah jadi Nah kamu lihat di batang pohnya Ada dicangkokkan Dari tanah Yang pasti Nah pasti Ibu bos Nah Nanti dia lama-lama akan tumbuhkan Baru dahan gitu Yang dipotong Dari tanah Itu namanya mencangkok Mencangkok Oh itu tahan poh Iya Yang kedua Steg Nah itu sering kita tunjukkan Steg ya Nah Batang ubi bisa gak kita tumbuh Dengan steg Kita potong Patangnya langsung kita Tancangkan ke tanah Dia akan tumbuh Itu namanya Steg Batang Apalagi yang bisa seperti itu Bunga mawar Nah Pernah? Nah bunga mawar Bisa juga Tapi dahannya yang kita ambil Dahan yang Sudah tua Ya Jangan yang dahan yang baru Tapi dahan yang sudah Tua Itu namanya Steg Batang Yang ketiga Steg daun Nah Steg daun Biasanya Pada Tumbuhan Di rumah Ada yang lidah matua Namanya? Ada Pasti mama Ada pelihara Oh iya Dia runcing-runcing Dia tak perlu Harus hati-hati Namanya aluvera Malanya aluvera Iya Namanya apa? Aluvera Lidah buaya Jadi itu aluvera Lidah Buaya Nanti kita akan belajar Lidah Lidah potong dari buaya Tanam Dia tanaman dia Terus Dengan kami itu Kenapa dinamakan Lidah buaya Padahal itu bukan Lidah buaya Lidah yang dipotong Terus ditanam Kenapa disebut Lidah buaya Padahal itu bukan Lidah yang dipotong dari buaya Terus ditanam Semuanya reksa Kenapa namanya Lidah buaya Kenapa namanya Lidah buaya Lidah buaya Dipotong Pari Ketanya bagus Kita semuanya Nama ada Asal usul Iya Kenapa Pari Dikasih nama Pari Mama Pari Kita semuanya Ada asal Usul Kenapa Ibu namanya jendela Ibu mau bilang Ibu Jadi kenapa Namanya jendela Jadi semua Nama itu sudah Disepakati Ya Dari sepakati Bersama Kita masuk ke Stek akar Nah Contoh stek akar Biasa Dia ada pada Kumpulan apa Tiga pintar Bunga Agret Jadi yang di step Yang di step Nanya kalimat Menempel Sering dinamakan Opulasi Apa itu Opulasi Apa itu Opulasi Menempel Coba Menempel Adalah Cara Menghasilkan Tanaman baru Dengan Menempel Katunan Muda Pada Ranting Atau Basang Tanaman Ibu Ya Pernah kamu lihat Yang Di depan Di depan Sekolah kita Bunga 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 Apakah Satu batang Itu Menghasilkan Bermacam Macam Warna Itu dengan Cara apa Kenapa Bisa Bunga 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 Atau Stek Bunga Atau Mengenten Mungkin Dengan Cara Satu lagi Mengenten Apa itu Mengenten Dari Dua jenis Tanaman Yang berbeda Digabungkan Dengan Bagian bawah Akar dan pokok Datang Berasal dari Satu Tanaman Baiklah Baiklah Manak Ibu Sembela Ibu Berikan Penjelasan Tadi Marilah Kita Kerjakan Lepas Kerja Siswa Ibu Akan Membagikan Setiap Kelompok Dengan Gambar Kamu Tentukan Nama Jenis Tumbuhannya Dan Cara Perkembang Biakannya Dan Setelah itu Untuk Lembar Kerja Dari Pelajaran Bahasa Indonesia Ibu Sudah Memberikan Teks Dan Kamu Mencari Ide Pokok Dari Setiap Paragraph Ini Bukan Membagikan Setiap Kelompok Satu LKT Silahkan Bekerja Sama Dengan Berapa Berkuas Berkuas Berjahil 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 Ini Apa Punya Mama Di Rumah Ini Gambar Apa Tumbuhan Pak Tumbuhan Pak Nanti Tulis Nama Nama Ininya Nama Tumbuhannya Nama Tumbuhannya Dan Cara Perkembang Biakan Pada Tumbuhan Tentro Tentro Bk 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 Tentro Bk 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 Boleh Anak-anak Siapa yang mau buat Presentasikan Apa hasil Dari diskusi kamu tadi Ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mempresentasikan Jadi Saya ingin mempresentasikan Tentang lembah kerja berserta didik Yang pertama Ada gambar bunga anggre Bunga anggre berkembang Dengan cara pegatatif kuatan Yaitu setek akar Next Ada Bawang merah Berkembang dengan cara Bumbi lapis Selanjutnya ada Water Water berkembang Kepada Jangan Presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaicas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat Bapak Menurutuk Bina yang telah Mempresentasikan Apa hasil dari diskusi Kelompok mereka Terima kasih Dina Yang lain siapa Yang berpresentasi Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Ada pisang Nama temukan Pisang Kita berkemampilkan secara penas Yang kedua Ada tumbuhan cocah bebek Berkemampilkan kesehatan secara penas Ya bagus sekali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak ibu Setelah kita pelajari Pelajaran pada hari ini Apa yang dapat kita simpulkan Siapa yang dapat Penyimpulkan ya bagus Vegetatif merupakan cara Perkembang Diakan Tumbuhan Tanpa didahului Adanya Peleburan Sel Bisa Ada lagi Vegetatif dibagi kepada berapa Dua Vegetatif Dua 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 Vegetatif alami Iya Vegetatif buatan Iya bagus untuk si ame Alami dan vegetatif Buatan Yang vegetatif alami Apa saja Tuna Tuna Seperti Dua Tuna Seperti 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 Yang vegetatif buatan Mencampur 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 TKP Seperti Mencampur 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 Jadi kalau Nanti ada dikasih Setelah kita ambil kesimpulan bersama Nah ibu simpulkan bahwa Vegetatif Perkembang Membiakan pada tumbuhan Nah iya adalah Perkembang Yang tidak Ida Lului Dengan Kelururan Saya Tiba di dua Apa saja Pegasih Alam Yang 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 Setelah kita Mengatalkan kesimpulan Jadi Akhirnya Ingat Kita harus Selalu Menjaga Kesehatan Dan Hati-hati Di rumah Sebelum kita mengakhiri Pelajaran kita pada hari ini Kita Berkati Sama Allah Kita Membaca doa Dipin oleh Sama orang Subhanaka Subhanaka Allahumma Wabihamnika Asbaru Allah Ya Allah Anta Astaghfiruka Wahadubu Wiraika Amin Barabal Amin Terima kasih Amin Silahkan Bersiap Memberi salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Duduk Kembali Selamat Anak-anak Ibu Sudah boleh Telang Nanti-nanti Di jalan Amin Terima kasih Terima kasih.